Bismillahirrahmanirrahim kali ini kita akan memberikan contoh salah satu cara untuk menginstall downloader ke laptop kita disini kita lihat downloadernya sudah kita tancapkan seperti itu maka tandanya dia fungsi dia berkedip-kedip seperti itu kemudian kita coba kabel USB nya kita tancapkan ke laptop nah seperti ini apa yang terjadi disini ada was not successfully install it, kita klik undefinite disini kita lihat no driver kemudian maka untuk mengatasi ini di Windows 7 kita close dulu kita klik bagian control panel kemudian system and security kemudian kita pilih device manager kita lihat disini unknown device maka kita kita coba kita update drive atau software atau kita lihat di properties kita lihat disini driver nya tidak ketemu ya unnose maka kita update driver kemudian ini search otomatik kali kita pilih browse my computer driver kemudian kita browse saja nah disini kita cari di driver yang diberikan oleh bawaan dari downloader tadi kita lihat di my computer di drive and kemudian kebetulan yang saya pakai adalah dthig avr 51 usb disini kita klik disini disini ada driver usb kalau win64 kita pakai tapi yang kita pakai adalah 84 pakai yang ini oke maka kita next install driver anyway baru diketemukan peralatan kita nah disini ada usb usb device oke close nah kita lihat disini kita close nah disini sudah ada usb usb device di com 3 begitulah cara install downloader kita 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 Terima kasih.